Halo guys kali ini saya akan memberi tutorial dan pemahaman tentang DC Protector dengan menggunakan IC LM393 ya Nah silakan ini di screenshot skemanya di zoom silahkan ya silahkan ya di lengkap-lengkap ya di sini Anda bisa lihat ada warna merah ukuran 33 Ohm ya ada juga warna hitam 820 Ohm ya jadi ini untuk eh antisipasi ya bisa anda rubah-rubah dan kaitannya nanti dengan karakter ketegangan pair dari relay ya jadi kecepatannya nanti tundaannya itu nanti akan bergantung di sini ya ini 12 volt ada tiga kilo tiga nanti kan mengisi muatan di sini eh mana ada ini ada elko dia akan mengisi di sini 2200 ini ada jangka waktu sekitar 2 detik ya untuk mengisi ini full agar IC nya ini berada dalam kondisi siap kerja jadi tundaannya itu yang kita memanfaatkan ya guys Hai untuk menyalakan relay pahamnya kira-kira lihat di sini screenshot tulisan merah ya ini cukup 1815 tidak perlu besar-besar karena kondisi untuk menyalakan relay misalnya rata-rata 100 miliampere yaitu cukup memadai karena 1815 mampu sampai hampir setengah ampere ya tidak masalah dioda ini gunanya untuk menyelamatkan transistor dari gilas balik daripada proses lidah relay itu ketika dia ngontak tek 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 itu ada gilasan namanya transient nah itu bisa membahayakan transistor ya itu gunanya dioda ya kalau anda lihat ada di relay dioda terbalik ya menuju supply itu gunanya untuk menyelamatkan kolektor dari powernya transistor powernya Oke guys ya jadi di sini intinya yang mau eh di pasaran itu ya kan banyak yang tidak paham ketika menggunakan 393 sementara data sheet dari pabriknya itu 393 dinyatakan itu juga dia kan dua 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 fitur kerja di dalamnya dalam satu IC itu yang ada satu kakinya itu kaki satu dua dan tiga ya itu tugasnya nanti untuk termistor termistor ya termistor artinya resistor yang sensornya terhadap panas apabila ampli terlalu panas dia akan bekerja nah itu perhitungannya agak rumit ya guys ya jadi NTC yang digunakan itu harus benar-benar akurat ya karena dia akan kerja belahan yang bagian sensor panas itu bisa mempengaruhi kinerja daripada ini guys jadi kalau di anda perhatikan skemanya ini berbeda ya dengan data sheet ya nah disitulah banyak yang yang tidak paham akhirnya mengadakan praktek dan gagal ya nah jadi guys eh di sini kita tidak usah menggunakan sensor panas ya jadi separoh bagian dari IC itu tidak usah kita aktifkan nah dia hanya kita aktifkan untuk menyalakan LED ini aja ya nah ini perhatikan gambarnya ya nah ada itu nanti di silahkan anda cek ya perbedaannya skemanya dimana dengan yang asli data sheet pabrik ya nah jadi kita tidak pakai informasi dari sensor panas tidak kita pakai agar tidak mempengaruhi kinerja dari untuk tundaan ini dan proteksi ini DC protektornya nah sebelum saya lebih jauh ya saya ingin meluruskan istilah ini adalah protek loudspeaker katanya ya atau pelindung loudspeaker jadi rangkaian ini guys sebenarnya dia bukanlah pelindung loudspeaker ya artinya dia tidak melindungi loudspeaker secara umum ya dalam berbagai hal enggak dia hanya melindungi loudspeaker dalam hal tertentu yaitu apabila terjadi DC di output amplifier nah hanya itu yang dia lindungi nah sekarang saya beri fenomena anda memakai amplifier menengah dan tinggi misalnya ya yang tendangannya itu sudah 40V ya ke atas sementara loudspeaker yang anda gunakan itu kriterianya adalah loudspeaker yang lunak yang wattnya itu untuk home audio misalnya yang cuma rata-rata paling tinggi 50 watt ya handlingnya nah apabila handling 50 watt itu ya mungkin berkisar tendangan-tendangan hanya sekitar 30 volt ya 25 ampli-ampli tendangan 25 30 ya nah itu loudspeakernya harus tahan handling sampai 50 watt kalau sudah di atas 40 tendangan itu loudspeaker yang digunakan harus tahan minimal itu handling 150 watt nah sekarang saya sampaikan kalau anda pakai amplifier besar ya menengah atau besar yang seperti tadi 40 ke atas tendangannya anda sementara speaker yang anda pakai handlingnya cuma 50 watt ya ketika anda besarkan volume melebih 30 volt itu itu sinyal amplitude masih bagus sampai 35 masih bagus sampai 40 masih bagus tidak ada DC di output nah paham kira-kira kemana arah bicara saya ketika tendangan sudah mencapai 35 di rumah handling loudspeaker tidak akan sanggup dia panas dia bisa jebol dia bisa jebol tanpa sempat diselamatkan oleh relay nah makanya kita katakan kita luruskan DC protector itu bukan pelindung loudspeaker paham ya ini harus diluruskan istilahnya itu ya DC protector itu adalah pelindung DC ya atau tundaan kalau menyebutnya itu delay on loudspeaker itu boleh ya tapi kalau disebut protect loudspeaker itu salah paham ya paham ya kira-kira itu tadi sudah saya katakan ya ketika tendangan ampli 35 40 tidak ada sama sekali DC bersih tapi speakernya yang gak tahan speakernya bisa jebol paham ya oke nah sekarang kita lanjutkan disini anda bisa lihat disini ya ini sensor DC ya dari amplifier selagi disitu hanya musik bolak-balik ya maka disini akan tetap kondisinya itu terjaga menutup artinya dia kolektornya tinggi ya namun ketika output amplifier itu ada DC maka disini akan berhenti bongkar muat ya bongkar muat bongkar muat bongkar muat kapasitornya ini akan berhenti dan ini tegangannya akan naik dia naik sekitar 0,7 pol ini akan jenuh kalau dia jenuh ini akan memaksa kesini turun membuat kolektor ini turun drop kalau ini drop pin 5 ini akan drop IC nya ini akan mogok memberikan perintah keluar agar relay lepas paham kira-kira ya urutan kejadiannya nah sekarang ketika anda nyalakan amplifier pertama disini disini ada arus mengalir disini IC nya belum bekerja akan mengisi dulu kapasitor yang ini ada jeda waktu 2 detik ya nah baru ini siap dan kemudian memberi perintah relay jadi jeduk di ampli tidak belum sampai ke loudspeaker karena belum tersambung setelah selesai operasional amplifier stasionernya jeduknya udah berlalu baru loudspeaker disambungkan paham ya nah nah sekarang 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 anda lihat ini disini ada tegangan AC 6 volt tegangan AC diambil dari trapo terserah 6 volt 9 volt 15 volt boleh ada dioda terbalik begini bukan menuju kerangkaian nah ini apa gunanya nah gunanya guys sini agar ini basisnya ini selalu dibuat negatif ya artinya rendah terus jadi ketika amplitude trapo itu negatif kebawah dia akan sedot 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 frekuensinya 50Hz PLN jadi transistor ini off terus dia off ya nah jadi dia bisa on kalau disini amplinya jebol seperti cerita tadi nah ini on ya ini di sedot kalau ini di sedot IC eh bereaksi ya kan nah sekarang ini lain lagi ceritanya ya ya agar berlangsung dia terus menerus IC ini tetap eh menyalakan relay setelah dia nyala kan agar terus dia memegang relay nah ini gunanya ini harus disedot terus agar kapasitornya agar transistor yang ini tetap off agar ini tetap tinggi tenggangannya kalau dia rendah itu relay akan respon ya nah ini gunanya transistor yang ini jadi ini harus tersambung kalau tidak tersambung relay akan lepas lagi guys paham ya nah sekarang kan ukuran-ukuran sudah saya berikan ini ya nah jadi ini gunanya agar ini tetap kosong tetap off ini tetap bekerja kalau ini anda lepaskan relay akan lepas yang AC ini ya guys nah sama juga halnya kalau AC ini nggak bekerja akibat di sini ada DC dari ampli jebol paham ya nah sekarang ini ini karakter jadi bebannya itu ada karakter di sini adalah inverting ya ini pin 6 ini invertingnya ke sini dari catu dan kemudian ke ground ya berapa tinggi tegangannya ini nanti disesuaikan dengan karakter daripada relay nah karakter daripada transistor dan juga relay beban ya ini beban namanya nah jadi anda bisa tukar-tukar ya kalau terlalu cepat silahkan anda kecilkan ini sampai batas 33 Ohm paham ya nah karena ini nggak selamanya dia akan seragam sama IC nya apalagi ini juga kita kan HFE transistor dan karakter relay juga beda-beda ya nah jadi ini agar kita paham disitu pemahamannya jadi kita nggak bisa ngikutin skema yang persis dilakukan gratisan di internet ya kan begitu yang penting nanti anda perhatikan di sini berbeda skemanya dengan datasheet pabrik untuk LM3 karena kita nggak pakai seluruhnya kita cuma pakai separoh jadi bagian sensor panas tidak kita pakai ya itu memerlukan NTC yang akurat ya dipahami kalau nggak akurat perhitungannya atau dibiarkan kosong sementara dia masih terkonek di sini ada jaringan jalur yang koneksi ke sini yang saya tiadakan anda silahkan cek aja skemanya guys paham ya kira-kira nah oke ya ini tutorial tutorial tentang DC Protector ya nah jadi ada ada yang saya luruskan ya DC Protector itu bukanlah pelindung lightspecker pahami ya nah tadi sudah saya ceritakan kenapa dia bukan pelindung lightspecker oke guys semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya ya can ya 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 kan Terima kasih.